Intro Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga aja kalian semua sehat walafiat ya Pada video kali ini kita akan membahas film superhero Indonesia Dengan judul Seri Asih Film yang rilis tahun 2022 ini bercerita tentang seorang wanita bernama Alana Yang harus menghadapi roh jahat setelah mendapat kekuatan dari Dewi Asih Sebelum masuk ke videonya, Mimin mau ingatkan Kalau video ini berisi full spoiler Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Kisah diawali dengan diperlihatkan legenda kaum adidaya sebelum manusia tercipta Kaum-kaum ini terbagi menjadi dua Dimana kaum yang berbuat baik dipimpin Dewi Asih Dan kaum yang penuh dengan kebencian dipimpin Dewi Api Pertempuran antara keduanya berlangsung secara berkala sampai ketika Nusantara lahir Dewi Asih berhasil mengalahkan Dewi Api Dan Dewi Api dikurung dalam gunung Merapi Dewi Api bisa terbebas dari kurungannya Jika kelima panglimanya dibebaskan terlebih dahulu Yang pertama pendekar mahasakti dengan kekuatan sihirnya Lalu manusia setengah siluman yang haus darah Kemudian siluman bocah yang cerdas dan sakti Lalu siluman perempuan penguasa samudera Dan yang kelima adalah roh jahat yang masuk ke dalam diri manusia Sin lalu beralih dengan memperlihatkan pasangan muda bernama Faris dan Naila Mereka sedang liburan ke gunung Merapi Mewujudkan keinginan Naila yang sedang hamil tua Namun siapa sangka wisata mereka menjadi malah petaka Ketika Merapi mengalami erupsi dan meluncurkan awan panas Tanpa buang waktu mereka pun bergegas menyelamatkan diri dengan sebuah mobil Tak disangka awan tersebut membentuk wajah mengerikan dan seakan mengejar mereka Situasi diperparah ketika air ketuban Naila pecah seperti mau melahirkan Lantaran abu menutupi pandangan kemudi Faris pun kehilangan kendali dan berujung kecelakaan Hingga ketika Naila mau melahirkan Tiba-tiba datang seorang nenek yang langsung membantunya Begitu bayi berhasil dilahirkan Dewi Api menampakkan wujud aslinya Seolah mengincar bayi tersebut Beberapa tahun kemudian Anak ini pun dibawa ke panti asuhan Dan diberi nama Alana Sejak usia dini Ia sudah menunjukkan jiwa pemberani Sesekali ia membela sahabatnya yang sering dirundung teman-temannya Tak jarang Alana memberikan nasihat agar sahabatnya tetap tangguh seperti namanya Dirasa Alana memiliki potensi besar Wanita bernama Sarita tertarik membawanya ke Jakarta untuk diadopsi Alana kecil tumbuh cepat menjadi Alana dewasa yang menguasai ilmu MMA Di bawah didikan dan asuhan Sarita Alana tumbuh jadi fighter profesional yang tak terkalahkan Alana hidup bahagia bersama ibu angkatnya Yang juga mengasuh Jono dan Joni Belakangan ini Alana mengalami mimpi buruk Dewi Api yang sekian lama menghilang Kini muncul kembali Hal ini pun membuat Alana menjadi takut Sosek itu kerap membuat dirinya hilang kendali Beruntung Sarita selalu siap membantunya Sehingga Alana dapat mengendalikan kekuatannya Suatu hari Sarita kedatangan beberapa pria berjas hitam Yang mengaku bawahan dari Prayugo Prayugo sendiri adalah seorang konglomerat kaya raya Yang sering menindas rakyat-rakyat kecil Prayugo adi negara Mengendalikan oknum kepolisian Sehingga kebijatan tentang dirinya tak pernah terpublikasi Putranya yang bernama Mateu Baru saja melihat aksi bertarung Alana di internet Itulah mengapa Mateu mengirim tiga bawahan ayahnya Untuk menantang Alana bertarung Tak jauh berbeda dengan Prayugo Mateu mengandalkan pangkat ayahnya Untuk membangun popularitas Mateu ingin Alana mengalah dalam pertarungan Saat masuk ronde ketiga Begitu memasuki ronde ketiga Alana pasrah saat dipukuli Mateu Yang membuatnya babak belur Hal itu pun berhasil membuat penonton terkagum Dan bahkan menganggap Mateu petarung hebat Akan tetapi hal itu tak bertahan lama Sebelum akhirnya Alana melampiaskan amarahnya Yang membuat Mateu tak berdaya Sejak saat itu berbagai kejadian buruk Mulai mendatangi Alana Dan hampir menewaskan ibunya Situasi bertambah buruk Saat Alana dituduh membunuh putra Prayugo Yang padahal bukan ia yang melakukannya Karena hati sudah terbakar api kebencian Prayugo pun mengirim beberapa pembunuh Untuk mencelakai keluarga Alana Beruntung ada Kala Yang menyelamatkan Alana Dan segera membawa Alana ke suatu tempat Di sana Alana melihat sang ibu Yang ternyata sudah lebih dulu diselamatkan oleh Kala Kala lalu memperkenalkan ibunya Yang Mariani pada Alana Mereka menamai kelompoknya Dengan sebutan Jaga Bumi Kala kemudian menjelaskan alasan membawa Alana kemari Kala sudah jauh hari mengawasi Alana Yang ternyata memiliki tanda garis keturunan dari Dewi Asih Buat yang belum tahu Dewi Asih merupakan sosok kaum kebaikan Yang menetiskan kekuatannya pada seseorang dalam waktu ke waktu Jadi pada tahun 1954 atau 9 tahun setelah Nusantara Merdeka Ada perempuan yang bernama Nani Wijaya Dia adalah seorang patriot yang dikenal sebagai Sri Asih Sri Asih membantu operasi mulih Jowo atau pulang ke Jawa Dimana saat penjajahan Belanda Banyak orang yang dikirim ke Suriname Untuk ditahan dan dijadikan tenaga kerja murah Jadi intinya Alana adalah titisan Dewi Asih selanjutnya setelah Nani Wijaya Itulah mengapa Alana sering mendapat teror dari Dewi Api Ia tidak ingin jika Alana meneruskan perjuangan dari Dewi Asih Setelah mengetahui bahwa semua kekuatannya itu berkat titisan dari Dewi Asih Sebagai penjaga kesejahteraan umat Alana pun harus mencegah kebangkitan 5 Panglima Dewi Api Ternyata sosok Panglima kelima dari Dewi Api tidak lain adalah Prayugo Ia diam-diam mengumpulkan seribut tumbal jiwa manusia Agar bisa membangkitkan roh syetan Jika roh syetan berhasil bangkit Maka kekuatan para pengikut Dewi Api akan semakin kuat Setelah proses upacara pelantikan Eyang Mariani kemudian meminta Alana Untuk mengambil kalung pusaka sakti dari Prayugo Dengan dibantu Kala Alana pun dapat mengalahkan Prayugo Dan mengambil kalung pusakanya Setelah melihat-lihat ada hal aneh dari kalung itu Dimana kalah yakin bahwa kalung tersebut merupakan tiruan Begitu sampai rumah mereka pun bertanya-tanya Dimana kalung pusaka yang asli berada Pada situasi itu Eyang Mariani tiba-tiba teringat Bahwa tumbal seribu jiwa harus dilakukan secara bersamaan Belakangan ini terdengar sebuah kabar Bahwa ada penindasan di kawasan kumuh Yang dihuni seribu orang Merasa ada hubungannya dengan tumbal roh syaitan Alana pun bergegas pergi ke sana untuk menyelidiki Di sana Alana dihadang beberapa preman Lantaran dirinya bukan penduduk asli Beruntung ia diselamatkan seorang pria Yang mengaku bernama Tangguh Di kemudian hari Alana menyerang bawahan Prayuga Yang diduga pelaku penindasan para penduduk Akan tetapi dugaan Alana ternyata salah Karena penindasan tersebut masih berlanjut Entah siapa orang dibalik semua ini Namun yang pasti hal ini membuat seribu penduduk kehilangan tempat tinggal Dan harus segera diungsikan Begitu bus pengangkut berdatangan Tangguh enggan naik Dan memilih ikut bersama Alana Setibanya di rumah Kala segera mencari petunjuk berikutnya Di buku kuno milik ibunya Setelah menemukan petunjuk yang dicari Mereka pun mengetahui lokasi penumbalan Yang berada di sebuah pabrik terbengkalai Tanpa buang waktu Ketiganya pun segera menuju pabrik yang dimaksud Sebelum penumbalan benar-benar terjadi Setibanya di sana Alana berhadapan dengan roh jahat Yang kini merasuki jiwa Jadmiko Tanpa basa-basi Alana pun segera menyerang Jadmiko Dengan kekuatan Dewi Asi Di sisi lain Kala berjuang melumpuhkan para penjaga Yang coba menghalanginya Dengan dibantu tangguh Mereka pun menemukan para pengungsi Yang akan dijadikan tumba Saat hendak membukakan pintu Mereka tampak kesulitan Lantaran pintunya dikunci mati Kembali ke Alana yang bertarung dengan Jadmiko Alana dan Jadmiko Saling adu pukul Yang menimbulkan kerusakan pada sisi tembok Dengan kekuatan selendang Alana menyerang Jadmiko Yang dapat bergerak cepat Ketika pertarungan semakin panas Jadmiko pun mengaktifkan sebuah bom Yang terpasang di ruangan pengungsi Melihat hal itu mereka pun panik Karena bom akan meledak Dalam waktu 10 menit Sebelum bom benar-benar meledak Alana pun mengerahkan semua kekuatannya Untuk menghentikan Jadmiko Akan tetapi Jadmiko masih terlalu kuat Dan sulit dikalahkan Hingga di saat waktu yang sudah menipis Alana mengkloning dirinya Menjadi tiga Di saat Jadmiko sibuk melawan Kedua bayangannya Alana asli Bergegas menyelamatkan Para pengungsi Dan memindahkan bom Dari tempat itu Begitu bom meledak di angkasa Kekuatan Jadmiko pun Seketika melemah Sehingga ia dapat dengan mudah Untuk dikalahkan Setelah peperangan itu Para warga pun berterima kasih Pada Alana Atas perlindungan Yang ia berikan Nama kamu siapa? Sri Asi Pada kredit scene Pada kredit scene kita diperlihatkan Pada Alana dan Sarita Yang kini sudah siuman Alana memeluk ibunya Sembari mengucapkan terima kasih Setelah itu Alana pun diperkenalkan Pada Gundala Yang memerlukan bantuannya Di akhir film Eyang Mariani Berkata pada Alana Bahwa Alana dan Gundala Akan terhubung satu sama lain Dengan kekuatan Dewi Asi Jadi Itu dia ya guys Alur cerita film Sri Asi 2022 Semoga Teman-teman suka ya Sama alur ceritanya Makasih banyak yang udah nonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye